Ya pemirsa, buntuk perdagangan 50 ton BBM ilegal, KSOP kelas 3 Talang Duku akan menindak perusahaan yang melakukan proses transfer bahan bakar minyak dari mobil ke tangki takbut di kawasan pelabuhan Talang Duku. Kepala Kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Talang Duku, Toto Soekarno mengaku akan menindak perusahaan yang melakukan banker atau proses transfer bahan bakar minyak dari mobil tangki ke takbut di kawasan pelabuhan Talang Duku. Hal tersebut diungkapkannya saat Toto beserta anggotanya memenuhi panggilan penyidik tipider di Treskrim Sus Polda Jambi untuk dimintai keterangan terkait aktivitas banker 50 ton BBM yang diungkap Polda Jambi beberapa waktu lalu, pada kamis pagi bersama beberapa anggota KSOP kelas 3 Talang Duku lainnya. Toto mengaku kedatangannya ke Polda Jambi ini bukan untuk dilakukan pemeriksaan, melainkan untuk memberi klarifikasi terkait kasus perdagangan 50 ton BBM ilegal yang tertangkap tangan oleh Polda Jambi sedang melakukan banker BBM dari tangki milik PT Bunga Mandiri Sejahtera atau BMS ke takbut milik PT Lautan Lestari tersebut. Terkait kasus yang ditangani Polda Jambi, Toto mengaku menemukan banyaknya pelanggaran terkait aktivitas dari dua perusahaan tersebut. Nah, klarifikasinya Pak itu terkait aktivitas ada banker di sebagainya, di Trabuan Pak. Karena saya nggak ada di tempat waktu itu. Oh ya, intinya Pak itu diperbolehkan atau tidak? Si pelaku itu banyak pelanggaran. Banyak pelanggaran Pak ya? Bisa disebut Pak salah satu pelanggarannya itu Pak? Oh dia, dia, dia jam 6 malam. Jam 6 malam? Nggak boleh. Nggak boleh Pak ya? Harusnya Pak untuk titik, Pak. Tidak ada SOP tentang banker. Apa Pak? Bisa dijelaskan sedikit Pak SOP-nya Pak? SOP-nya salah satu bahwa pengajuan banker itu harus dilakukan di tahil obis yang hari. Sementara itu di Reskrimsus, Polda Jambi, Kampus Polkristian Tori membenarkan adanya pemeriksaan kepala KSOP Talang Dugu tersebut. Tori mengatakan pemeriksaan KSOP tersebut sebagai saksi. Kepala KSOP juga diperiksa terkait regulasi proses bongkar muat yang terjadi di kawasan pelabuhan Talang Dugu. Terhadap pihak KSOP, bandar yang terkait masalah regulasi dan aturan untuk kegiatan bongkar muat ataupun banker di sepanjang sungai Batamari. Tapi sifat dari pemeriksaan ini adalah sebagai saksi.